Pandemi telah memberikan efek perubahan rutinitas yang dilakukan oleh masyarakat yang disebut juga dengan New Normal New Normal membantu kita untuk dapat beraktivitas di luar rumah dengan mengikuti protokol kesehatan yang telah dianjurkan salah satunya dengan memakai masker sayangnya meskipun kita sudah menggunakan masker tidak sepenuhnya dapat mencegah penyebaran virus melalui troplet Menanggapi keresahan masyarakat akan penyebaran COVID-19 yang semakin meluas Prof. Nurul telah mengembangkan mesin bernama ATAK Prof. Nurul mengembangkan mesin purifikasi udara agar terbebas dari penyebaran virus COVID-19 pada ruangan tertutup Pada saat kita bekerja tentunya kita berkomunikasi di mengeluarkan dompet yang berisi dari orang sakit bersih virus Meskipun kita sudah menggunakan masker Tidak 100% daripada doplet itu bisa ditahan oleh masker Bisa keluar dari sela-sela ini sekitar 10-15% kalau maskernya bagus Dopplet yang mengambang di udara ini akan berukuran sangat halus dan bisa bertahan 3-8 jam Jika dia menempel ke kain atau ke meja atau ke plastik Tidak bisa bertahan bahkan bisa sampai satu hari sampai tiga hari Dan ini kalau bisa terlihat oleh manusia Dan kemudian masuk ke dalam kena manusia Badan manusia yang memakai ada infeksi virus Teknologi purifikasi yang ada pada mesin ini dapat mematikan virus yang ada di dalamnya Attack bekerja dalam tiga tahapan Pertama adalah udara yang mengandung virus Termasuk bakteri atau pemotor-pemotor partikulat yang ada Itu disedot melalui blower yang cukup besar ya kapasitasnya Lalu masuk ke dalam satu ruangan Di mana di dalam ruangan itu sudah terdapat 18 tozel Yang mana akan menyemprotkan air yang telah dicampur dengan sabun sebagai disinfektan Yang dalam hidup kabut yang sangat banyak Sehingga dipastikan semua udara yang mengandung kotoran-kotoran termasuk virus tadi itu Telah tercuci atau tersemprot bersentuhan dengan air yang mengandung disinfektan sabun tadi Sehingga udara yang telah kotoran tadi tentunya menjadi bersih Kemudian melewati sebuah track Di mana di dalam satu ruangan itu telah dipotik dengan nanotitania Yang mana dibarengi dengan sinar ultraviolet Yang akan memastikan mengguruk virus atau bakteri yang melempel di dinding-dinding Sehingga yang melewati yang tembus dari badan rasa-basa itu adalah udara yang bersih Mesin ini tidak menggunakan bahan-bahan yang dari luar negeri yang biaya-biaya mahal Seperti filter, terhepa, dan lain sebagainya Mesin ini teknologi yang sangat simpel yaitu menggunakan air dan sabun untuk mencuci udara Jadi udara dicuci dengan air dan sabun seperti kita mencuci tangan atau mencuci perimutan Ini adalah peran peneliti dalam berkontribusi memberikan inovasinya kepada masyarakat Dalam menanggapi situasi darurat dengan adanya pandemi COVID-19 ini Untuk adik-adik muda, ayo kita berinnovasi Jangan berdiam diri Kita respon, kita panggap terhadap pandemi COVID-19 ini Untuk berkontribusi untuk Indonesia yang selamat berjalan Terima kasih